Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di laga ketiga piala AFF 2024, duel sengit Timnas Indonesia digelar di Stadion Fiatri Vietnam pada minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jelang laga, Timnas Indonesia memimpin sementara klasemen dengan 4 poin, berikutnya Vietnam diurutan kedua dengan 3 poin dari 1 laga, disusul Filipina dengan 1 poin dari 1 laga, setelah itu Myanmar dan Laos yang mengumpulkan 1 poin dari 2 laga. Skuad Garuda mengawali kiprahnya dengan meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Myanmar pada Senin lalu, namun, tim Asuhan Sinteyong gagal meraih poin penuh saat bermain di kandang sendiri, usai ditahan imbang Laos dengan skor 3-3. Sementara itu, Vietnam baru menjalani satu pertandingan, dibawah kepelatihan Kim Sang Sik, mereka meraih kemenangan telak 4-1 saat melawan Laos beberapa waktu lalu. Dari head-to-head di tiga pertemuan, Indonesia selalu bisa mengalahkan Vietnam. Di Piala Asia 2023, Indonesia menang 1-0, sedangkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua, timnas menang dengan skor 1-0 dan 3-0. Namun catatan tersebut, tak bisa menjadi tolak ukur dalam perjumpaan kali ini, sebab Indonesia menurunkan skuad U22 untuk Piala AFF 2024. Di sisi lain, Vietnam menurunkan kekuatan penuh, di mana para pemainnya memiliki pengalaman jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia. Karena ketimpangan pengalaman, publik Vietnam pun meyakini bahwa negara Nguyen akan menang besar dari Indonesia, sang pelatih Kim Sang Sik juga sependapat, setelah melihat banyak kesalahan di tubuh skuad Garuda. Selain itu, menatap duel dengan Indonesia, Vietnam mempunyai keuntungan waktu istirahat lebih lama, 6 hari, sementara Indonesia menjalani jadwal berat, 3 laga dalam 5 hari. Pelatih Vietnam juga mengetahui banyaknya kelemahan dalam akurasi passing di timnas Indonesia yang bisa menguntungkan Vietnam. Setelah melihat dua pertandingan Indonesia, saya melihat skuad mereka penuh dengan pemain muda, dan terlihat ada banyak masalah. Saya menganalisa itu dengan para pemain Vietnam dan menuangkan ide itu pada sesi latihan. Seluruh tim akan tetap mengikuti rencana yang sudah ditetapkan dari awal, Indonesia mempunyai masalah fisik, jadi kami akan mengeksploitasi kelemahan itu, memberi tekanan pada mereka dan menang, kata Kim Sang Sik. Meski bukan agenda FIFA, namun hasil pertandingan ini akan mempengaruhi peringkat FIFA kedua tim. Jika menang, Indonesia akan mendapatkan tambahan 2,38 poin. Jika kalah, Indonesia kehilangan 2,37 poin, yang bisa menurunkan posisi ke peringkat 126 dunia. Siaran langsung pertandingan antara Vietnam versus Indonesia disiarkan stasiun televisi RCTI, GTV, juga bisa diakses melalui layanan streaming RCTI+, Vision Plus Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024 dengan kick off pukul 20 waktu Indonesia Barat.